Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta para wartawan untuk menyampaikan pesan dan informasi hanya berdasarkan data dan fakta yang akurat. Karena peran media dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar. Hal tersebut disampaikan Ade Komarudin saat acara press gathering wartawan Koordinatoriat Parlemen beberapa waktu lalu di Bogor. Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan kemerdekaan pers merupakan komitmen pertama yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi kalimat pertama dalam pembukaan. Sehingga suatu hal yang keliru bila ada yang menganggap pers tidak tercantum dalam konstitusi. Konsolidasi demokrasi dilakukan dengan baik dan topangan itu ya oleh media dan media punya peranan penting. Karena itu kita sinergitas itu penting, kemitraan yang konstruktif itu penting, saling menjaga antar posisi masing-masing. Dan kalau kemitraannya berjalan dengan sehat, dengan konstruktif, ya saya yakin bangsa ini kian hari kian maju. Dalam kesempatan yang sama, Sejen DPR RI Winantu Nintiastiti mengatakan peran wartawan dalam memberitakan media saat ini sudah semakin membaik. Namun Minantu Nintiastiti menyayangkan, masih adanya beberapa kasus pemberitaan yang memiliki sumber tidak jelas. Seperti adanya sejumlah media yang memberitakan DPR RI tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak Kesejenan. Ada beberapa teman-teman yang juga misalnya tanya, Bu Sejen kok terlalu sering ke KPK? Oh iya, saya memang dikitam memberikan keterangan. Saya jelaskan bahwa data-data informasi itu harus disuarakan oleh kepala lembaga. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Sekretarnya Jenderal memberikan data kapan anggota Dewan itu diangkat, Kepresnya nomor berapa, ditugaskan di komisi berapa, bidang tugasnya apa saja, apakah ada larangan sanksi kode etik, seperti itu. Dari Bogor, Provinsi Jawa Barat, Habibie TVR Parlemen melaporkan.